Apal asing menangkap ikan di wilayah Indonesia sangat bebas sekali Kenapa tidak ditangkap? Ya, hallo Indomax, Indo Magazines Nah, sedikit demi sedikit mulai terlihat kemajuan yang terjadi di bidang kelautan dan perikanan Indonesia nih bos Sebelumnya publik memang sempat dibuat meradang dengan wacana ekspor benih lobster Namun dikatakan bahwa hal itu pun tinggal cerita dan dibatalkan Videonya dapat kalian lihat di channel Indo Heroes ya bos Nah, yang terbaru ini kemarin terlihat puluhan kapal asing Pesta Pora curi ikan di Laut Natuna Ternyata dikutip dari kumparan.com dan detik.com Menteri Edi Prabowo pun mengaku telah melakukan operasi senyap untuk memberantas kapal-kapal asing ini Pada hari Kamis 26 Desember 2019 kemarin pun Bapak Edi berkata Bahwa sesuai tu poksinya, begitu ada kelihatan di alat kontrol Gak perlu disuruh, langsung ditindak lanjuti, dikejar dan ditangkap Beliau menambahkan lagi bahwa ini adalah operasi senyap Gak boleh kita ngomong Wah wah wah, mantap nih ada operasi senyap rupanya bos Tinggal kita tunggu saja beritanya apakah kapal-kapal tersebut sudah kabur Ditangkap atau malah masih Pesta Pora nih Karena seperti video admin kemarin terlihat rekaman video yang menggambarkan kapal-kapal asing beroperasi di perairan Natuna Dengan menggunakan pukat gandeng dan telah beredar di media sosial Diviralkan oleh Dede Ardiansah dan menyebut Bahwa kapal-kapal asing itu sedang mencuri ikan Dalam koordinat GPS yang direkam pun tertangkap bahwa itu adalah di Laut Natuna Kapal asing tersebut diperkirakan sedikitnya terdiri dari 20 pasang kapal Beroperasi sebagai kapal pukat gandeng Pukat gandeng itu maksudnya yaitu pukat dengan 2 kapal dan 1 jaring Bahkan Dede mengaku kerap melaporkan tindak pencurian ikan oleh kapal asing tersebut Kepangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau PSDKP Batam Nah loh mudah-mudahan operasi senyap yang dilakukan oleh Pak Edi ini dapat menghabiskan seluruh pencuri ikan di Laut Natuna ya bos Kalau perlu tenggelamkan juga kapalnya Viralkan ke publik biar para layan-layan asing itu juga tahu dan cerah Bahwa bagi siapa-siapa saja yang berani curi-curi ikan di wilayah Indonesia Kapalnya akan ditenggelamkan dijadikan rumah ikan atau terumbu karang di Indonesia Jadi kita tunggu saja hasil dari operasi senyap ini Apakah senyap-senyap saja atau bagaimanakah? Karena dari sumber berita saat ditanya lebih detail soal operasi senyap Untuk menindak kapal-kapal asing pencuri ikan termasuk di wilayah Peren Natuna Pak Edi Prabowo pun tak menjawab Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah santui dan jangan barbar Salam Indomax Indomagazines Terima kasih telah menonton!